Apakah kalian pernah berimajinasi jika semua serangga akan hilang dari dunia ini? Itu normal untuk berimajinasi dunia tanpa makhluk kecil yang terkadang menakutkan ini Kehidupan kalian mungkin akan lebih tenang dan bahagia tanpa kecoak di dapur, serangga di tempat tidur, atau mungkin nyamuk di malam hari yang mengganggu tidur nyenyak kalian Tapi apakah dunia akan lebih baik tanpa serangga? Apakah serangga ini hanya hadir untuk mengganggu dan membawa penyakit seperti zika, dbd, dan malaria? Nyatanya planet kita membutuhkan serangga sebanyak kita membutuhkannya Tanpa serangga, dunia tidak bisa berfungsi dengan baik dan berujung pada kehancuran Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang akan terjadi jika semua serangga hilang dari dunia Mari kita kenali serangga dengan lebih dekat dan bagaimana makhluk-makhluk ini mendapat reputasi yang buruk Check this out Pertama-tama, apa itu serangga? Kelas serangga terdiri dari hewan invertebrata yang tubuhnya terbagi menjadi 3 segmen yaitu kepala, dada, dan perut Selain itu, hewan ini memiliki sepasang antena, dana 3 pasang kaki, dan sebagian besar serangga menggunakan sayap untuk terbang Beberapa hewan kecil lainnya itu sering dikira sebagai serangga seperti laba-laba Ini karena laba-laba hanya memiliki 2 bagian tubuh yaitu cefalotorak dan perut Hal yang sama berlaku untuk kelabang yang memiliki puluhan pasang kaki Serangga tentu memiliki reputasi yang buruk karena penampilannya yang terbilang menakutkan Selain itu, mereka juga berpotensi membawa lebih dari ratusan ribu bakteri Gigitan dari serangga yang menyakitkan juga bisa menyebabkan kulit gatal Dan yang lebih buruk lagi menyebarkan penyakit seperti zika, malaria, demam berdarah, dan banyak penyakit lain yang belum pernah kalian dengar Tapi 90% serangga dunia sebenarnya tidak berbahaya tetapi bermanfaat bagi manusia dan planet ini Jika menurut timbangan, semua serangga yang hidup di bumi ini 300 kali lebih berat dari gabungan seluruh manusia yang pernah hidup Faktanya, bobot semut di dunia saja telah melebihi manusia dalam perbandingan ini Coba kita bayangkan, jika serangga dalam jumlah sebesar itu tiba-tiba hilang dari permukaan bumi Petani mungkin yang pertama berbahagia karena mereka tidak perlu lagi membuang-buang uang untuk estisida atau insektisida untuk menyelamatkan tanaman mereka dari kerusakan Tetapi kegembiraan mereka itu tidak akan bertahan lama Segera setelah hilangnya semua serangga, semua manusia di bumi akan mengalami kelaparan yang parah Ini karena serangga merupakan bagian penting dari rantai makanan Tidak diragukan lagi, manusia mungkin merupakan predator teratas dalam rantai makanan di planet ini Tetapi serangga adalah makhluk terpenting agar rantai makanan ini berfungsi Serangga adalah makanan burung kecil, reptil, dan hewan lain seperti katak Jika semua serangga musnah, hewan lain yang bergantung pada serangga untuk makan juga akan punah sebelum mereka bisa beradaptasi dengan jenis makanan yang berbeda Segera setelah itu, rantai makanan akan menjadi berantakan dan menyebabkan hewan lain dan manusia juga akan mati Selain itu, 85% dari semua tumbuhan di bumi bereproduksi melalui penyerbukan dan serangga adalah agen penyerbuk yang paling efektif untuk proses ini Tapi peran kelelawar, burung, dan angin juga tidak bisa disangkal Tetapi serangga sangat penting dalam hal penyerbukan yang terlalu kecil untuk dilakukan hewan seperti burung atau kelelawar Sebanyak 50-90% makanan manusia juga didasarkan pada tumbuhan berbunga ini Jika semua serangga hilang, maka semua sayuran, buah-buahan, nasi, atau roti tidak lagi ada dalam menu harian kalian Tidak masalah apakah kalian seorang vegetarian atau pecinta daging Tanpa hewan atau tumbuhan untuk membuat makanan Semua manusia juga tidak bisa bertahan hidup dalam jangka yang panjang Kita mungkin akan mati kelaparan secara perlahan di planet yang penuh dengan sampah organik yang tidak bisa diuraikan karena tidak ada serangga Pengurai utama daun dan hewan mati Selain berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan sumber pangan Serangga juga penting untuk berbagai kepentingan lainnya Misalnya, China Mereka setiap tahun memproduksi sekitar 30 ribu ton sutra mentah yang dihasilkan dari ulat sutra Dan itu merupakan 80% dari pasokan dunia Beberapa bahan penting lainnya yang digunakan dalam produk seperti semir sepatu dan lantai Insulasi dan tinta cetak Juga berasalah dari serangga yang bernama Lashiferalaka atau serangga lak Yang banyak diproduksi di India Inggris juga mengimpor lebih dari 1 juta kilogram lilin lebah setiap tahun Untuk digunakan sebagai bahan dasar poles, lotion, lilin, dan yang lainnya Taukah kalian, jika ada sejenis kumpang kecil yang hidup di karpet rumah kalian Serangga kecil ini akan memakan hampir semua jenis bahan organik yang tidak diinginkan Termasuk serangga yang mengganggu yang terperangkap di karpet kalian Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video